Mirsa, dalam tiga tahun terakhir Indonesia telah mengalami penurunan jumlah pernikahan dari tahun 2021 hingga 2023. Menurut data Badan Pusat Statistik 2024, penurunan angka pernikahan di negeri ini mencapai 2 juta. Namun, Ali Tranggana, seorang pengamat bisnis properti dan juga CEO Indonesia Property Watch menjelaskan bahwa penurunan angka pernikahan tidak akan berdampak langsung kepada bisnis properti. Meski Ali tak memungkiri, tetap ada kemungkinan penurunan pada bisnis properti di Indonesia mengingat 69 persen konsumen membeli properti setelah menikah. Terpisah analis pasar properti, Anton Sitorus mengatakan, memang salah satu faktor yang mempengaruhi bisnis properti adalah pertumbuhan populasi, lebih spesifiknya adalah pertumbuhan rumah tangga. Walaupun angka pernikahan dan rumah tangga saling mempengaruhi, Anton cenderung melihat statistik rumah tangga sebagai faktor yang lebih berpengaruh terhadap bisnis properti. Namun, angka pertumbuhan rumah tangga ini juga tidak selalu berbanding lurus dengan permintaan hunian, terutama di negara dengan kondisi ekonomi yang belum terlalu maju. Hal ini dikarenakan banyak juga pasangan yang setelah menikah, tidak langsung membeli properti sendiri dan lebih memilih untuk tinggal di rumah orang tuanya ataupun mengontrak.